Dan untuk melihat suasana di kawasan Ancol, sudah ada rekan kami Nadia Raisa yang akan melaporkannya untuk Anda. Nadia, seperti apa penerapan protokol kesehatan di busim libur pasca kali ini? Di hari libur ini, Ancol sudah dipenuhi oleh pengunjung sejak pagi tadi. Terlihat dari antrian kendaraan yang memang sudah mengantri di depan gerbang masuk Ancol sejak pagi tadi. Sementara itu, untuk di kawasan pantai, tempat saya melaporkan di sini juga ramai sekali oleh pengunjung yang datang. Mereka melakukan berbagai aktivitas, ada yang berpiknik, lalu juga bersepeda, berolahraga, senam dan sebagainya. Namun menurut pantauan kami, paling banyak yang datang bersama keluarga dan juga sanak saudara untuk berpiknik, bermain di pantai. Terlebih lagi, kawasan pantai ini sudah diperbolehkan untuk berenang. Namun sayangnya, terkait dengan protokol kesehatan, masih banyak pengunjung yang tidak menaati. Karena kami melihat banyak sekali yang tidak menggunakan masker, ataupun menggunakan masker dengan cara yang tidak benar. Lalu mereka juga tidak berjaga jarak dan banyak juga yang berkerumun. Meskipun pihak Ancol sendiri sudah terus mengingatkan melalui pengeras suara untuk tetap menerapkan 3M. Selain itu juga disediakan wastafel di sudut-sudut dari kawasan pantai dan penyemprotan cairan disinfektan, serta pengecekan suhu tubuh tentunya. Namun juga pihak Ancol membatasi jumlah pengunjung, hanya 50% dari total kapasitas, meskipun warga dari luar KTP DKI Jakarta sudah diperbolehkan untuk memasuki kawasan Ancol ini. Nah untuk kawasan pantainya sendiri, nantinya akan beroperasi hingga pukul 9 malam dari pukul 6 pagi, namun gerbangnya akan ditutup pada pukul 8 malam nanti. Baik, Nadia, Raisa terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.